Intro Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan Bagi pencinta Klavos Sukacita Namun sebelumnya mari kita berdoa Bapak kami bersyukur dan berterima kasih kau baik bagi kami Kami siap mendengarkan firmanmu Rokudus tolong kami, tuntun kami Agar kami dapat menangkap suara Tuhan Yang berbicara bagi kami Sehingga roh pengertian, pengetahuan akan kami miliki Dalam kehidupan kami, amin Bagian kebenaran firman Tuhan, kitab keluaran 14 Ayatnya yang ke-23 sampai yang ke-25 Demikian buji firman Tuhan Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka Segala kuda firaun keretanya dan orangnya yang berkuda Sampai ke tengah-tengah laut Dan pada waktu jaga pagi Tuhan yang di dalam tiang api dan tiang awan itu Memandang kepada tentara orang Mesir Lalu dikecokannya tentara orang Mesir itu Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat Sehingga orang Mesir berkata Marilah kita lari meninggalkan orang Israel Sebab Tuhan lah yang berperang untuk mereka melawan Mesir Demikian jauh pembacaan firman Tuhan Pemirsa klavos yang diberkati oleh Tuhan Marilah kita belajar dalam kehidupan kita untuk lebih membangun kesadaran kita Kalau Tuhan itu ada di dalam hidup kita Kita membangun kesadaran kita kalau Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kehidupan kita Kita membangun kesadaran kita kalau Tuhan itu selalu bergerak di tengah-tengah situasi dan keadaan kita yang sulit sekalipun Saya percaya dengan kita menyadari akan hal itu Maka sekalipun kita ada dalam tantangan kehidupan kita akan tetap hidup kuat di dalam Tuhan Saya ingin mengajak kita Marilah kita lebih mengaktifkan indera rohani kita Kalau kita tahu bahwa Tuhan memberikan indera rohani bagi kita yaitu intuisi kita Hati nurani kita, komunion kita itu diberikan bagi kita dengan tujuan Supaya kita bisa menangkap hal-hal yang rohani dari Tuhan Untuk membuat saudara dan saya bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita Kalau kita mengaktifkan indera rohani kita itu Maka saya percaya apapun tantangan, apapun persoalan, apapun kesulitan yang kita alami Itu tidak akan pernah membuat kita lemah Karena kita dapat melihat Tuhan bukan dengan mata jasmani kita mungkin Tetapi kita bisa melihatnya dengan rohani kita Indera rohani kita Kalau Tuhan itu ada dan dia bergerak dan dia bekerja di tengah-tengah kesulitan hidup yang kita alami Belajar laut bagian kebenaran firman Tuhan Dikatakan pada bagian kebenaran firman Tuhan Waktu Mesir mengejar orang Israel Sampai ke tengah-tengah laut Dikatakan Firaun dan keretanya yang berkuda yang begitu kuat Mereka ada di tengah-tengah laut Dikatakan mereka melihat Kalau Tuhan itu bergerak di tengah-tengah kehidupan umat Israel Karena dikatakan pada ayatnya yang ke-25 Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat sehingga Orang Mesir berkata Marilah kita lari meninggalkan orang Israel Sebab Tuhan lah yang berperang untuk melawan mereka Musuh bisa melihat Tuhan ada di pihak orang Mesir Nah pastikan saudara Apapun tantangan dan persoalan yang kita alami Orang-orang mungkin yang tidak senang dengan kita Orang-orang yang tidak menginginkan yang baik bagi kita Atau merancangkan yang jahat bagi kita Saudara pastikan mereka bisa melihat Tuhan itu ada bekerja di dalam kehidupan kita Nah ketika orang Mesir bisa melihat Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan umat Israel Saya ingin mengajak kita pastikan juga hidup kita Kita bisa menunjukkan kalau Tuhan itu bergerak di dalam kehidupan kita Lalu dikatakan pada ayatnya yang ke-24 Dan pada waktu jaga pagi Tuhan yang di dalam tiang api dan tiang awan itu Memandang kepada tentara orang Mesir Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu Ayat ini mau katakan bahwa Tuhan itu ada di tiang api dan awan itu Artinya apapun masalah persoalan yang saudara dan saya alami Percayalah Tuhan ada di tengah-tengah masalah yang kita alami Apapun masalah kita Apapun persoalan kita Saya katakan mungkin Iblis itu merancang yang jahat bagi kita Melalui keadaan, situasi, melalui orang Mungkin Iblis merancang yang jahat bagi kita Dia ingin kita mengalami kehancuran Tapi saya ingin katakan kepada saudara Belajar lewat kebenaran firman Tuhan Bahwa apa yang dirancang Iblis jahat bagi kita Tuhan mampu mengubah itu Menjadi satu kebaikan bagi kita Nah oleh karena itu bagaimana supaya kita bisa melihat Bahwa di balik masalah yang kita alami Ada satu kehidupan yang luar biasa Yang Tuhan ingin berikan bagi saudara dan saya Marilah kita belajar mengaktifkan indera rohani kita Dengan mengaktifkan indera rohani kita Kita akan bisa melihat Di tengah-tengah masalah yang kita alami Ada Tuhan di sana dan Tuhan terus bergerak Di dalam kehidupan kita Sehingga musuh-musuh di sekitar kita Musuh ini tidak berbicara saja soal orang Tetapi musuh ini berbicara soal keadaan Situasi yang dipakai Iblis Untuk menghancurkan kita Musuh itu akan lari dengan gemetar Karena melihat Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita Nah oleh karena itu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Kita yang sudah memiliki kehidupan DNA Kristus Atau ya saya katakan itu sebagai roh Kristus Yang ada di dalam kehidupan kita Maka DNA Kristus Apa yang dimiliki Kristus Telah diberikan bagi saudara dan saya Dan itu kita miliki dalam kehidupan kita Sebagai roh Kristus di dalam hidup kita Maka janganlah pernah kita ragu dan goyah Akan hidup kita Aktifkan indera rohani kita Dewasakan roh kita Dewasakan Kristus yang ada di dalam kehidupan kita Roh Kristus yang ada di dalam hidup kita Kita dewasakan itu di dalam hidup kita Maka saya katakan Saudara dan saya tidak akan pernah menjadi orang Kristen yang lemah Tapi kita akan menjadi orang Kristen yang kuat Karena kita bisa melihat Tuhan Di tengah-tengah masalah situasi kondisi yang kita alami Bahkan situasi keadaan yang kita alami Itu akan gemetar dengan situasi Tuhan bekerja di dalam hidup dan kehidupan kita Nah oleh karena itu pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan Bangun terus kesadaran saudara Engkau punya indera rohani Aktifkan indera rohani saudara Intuisimu, hati nuranimu, komunionmu Pertanyaannya bagaimana mengaktifkan indera rohani kita Dengan cara izinkan firman itu bekerja dalam hidup saudara Izinkan roh kudus itu terus bekerja dalam hidup saudara Bangun kesadaran saudara kalau ada roh kudus Yang akan membantu saudara untuk membangun manusia roh saudara Sehingga rohani kita akan terus dibangun dewasa di dalam Tuhan Kita akan mengalami kehidupan yang terus next level Di dalam kehidupan kita Sehingga level rohani kita itulah yang menentukan Kita bisa melihat apa yang telah Tuhan berikan bagi kita Biarlah lewat bagian kebenaran firman Tuhan ini Saya percaya kita semua diberkati Tuhan Saya percaya apapun masalah situasi saudara di saat ini Tuhan akan terus bekerja dalam hidup kita Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita Firmannya jadi berkat bagi kita semua Amin Mari kita berdoa Bapak terima kasih kami sudah mendengarkan firmanmu Roh kudus tolong kami agar kami dapat mengaktifkan indera rohani kami Intuisi kami, hati nurani kami, komunion kami Kami aktifkan itu dalam hidup kami Sehingga kami bisa melihat Tuhan di tengah-tengah masalah dan persoalan yang kami alami Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Kalau Tuhan ada di tiang awan dan tiang api Maka di dalam masalah kami pun Tuhan ada di situ Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Kami mohon Tuhan kau bekerja terus dalam hidup kami Amin Shalom Tuhan berkati kita semua